Tuhan, hari ini saya lebih ini ya, lebih jelas ya, karena kemarin itu ternyata belum dibuka ini ya. Aduh. Oke, let's pray ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, Tuhan mersembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik kayu salib-Mu Tuhan, biarlah kebenaran-Mu Tuhan boleh disampaikan Tuhan, Tuhan roh kudus-Mu Tuhan memimpin Tuhan, biarlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan menerima firman-Mu Tuhan menjadi satu kebenaran dan mereka menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ambil alih Tuhan, waktu Tuhan dan firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kepercaya, katakan Amen, Amen. Shalom, sekali lagi Tuhan memberkati. Saya akhir-akhir ini, judul koba saya hari ini adalah nafkah surgawi, saudara ya. Jadi saya dikasih beban sama Tuhan gitu ya bulan-bulan ini, atau minggu lalu saya juga berkotba mengenai berkaitan dengan financial, berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Tapi yaudah, saya taat aja sama Tuhan. Saya percaya mesej Tuhan, pesan Tuhan ini untuk kita semua. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang gak valid gitu ya. Semua dari kita percaya bahwa firman Tuhan hidup. Amen? Amen. So, saya mau, sebelum masuk ke ayat-ayat firman Tuhan, saya mau bagikan sedikit mengenai fakta ya. Saya baca di berita, saudara ya. Menentukan, gak bagus gitu ya. Makanya data-data yang saya dapatkan, terutama di Indonesia, saudara ya. Itu BAPENAS atau Badan Perencanaan Bangunan Nasional itu memprediksi tahun 2021, tahun depan, ya akan ada banyak-banyak pengangguran, banyak banget pengangguran. Dan angkanya itu aku mencapai 12,7 juta, saudara. 12,7 juta, itu angka yang signifikan ya menurut berita ini. Tahun 2021 itu akan menjadi tahun di mana 10 tahun terakhir angka pengangguran itu meningkat. Ya, jadi ini mengkhawatirkan secara dunia. Saya lihat ini suatu hal yang kita buat, kita mungkin gelisah, mungkin kita takut gitu ya. Dan di tahun ini, tahun 2020 sendiri, itu angka pengangguran mencapai 9,2 persen, melompat dari tahun lalu sekitar 5 persen, saudara. Jadi hampir dua kali lipat, hampir dua kali lipat dari tahun 2019. Angka tahun ini, itu yang saya baca, yang saya renungkan gitu ya. Apalagi terakhir-terakhir ini kalau saudara baca berita gitu ya, ada namanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, namanya Omnibus Law, untuk para pekerja gitu ya. Dan banyak yang demo, yang enggak suka, yang menentang gitu kan, pro kontra gitu ya. Dan enggak cuma Indonesia, kita lihat Singapura, kuater kedua dikatakan masuk resisi, resesi atau krisis ekonomi. Di ekonomi di dunia, di Amerika juga demikian, saudara. Sebelum ada COVID ini, semua mengalami hal yang sama, mengalami hal yang sama. Apalagi Amerika sebentar lagi bulan depan, November katanya akan ada pemilihan presiden. Pemilihan presiden, jadi banyak hal yang enggak menentu. Terus saya renungkan hal ini gitu ya, keadaan saat ini enggak menjadi lebih baik, saudara. Enggak menjadi lebih baik, baik. Di Ephesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah, hari-hari ini adalah jahat. Cuman udah dikatakan, hari-hari terakhir akan ada pergolakan, akan ada digoncang di ekonomi, digoncang di kesehatan. Tapi saya percaya, saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan itu dikasih Tuhan perbedaan, dikasih perbedaan. Mari kita buka di Matthew 6 ayat 25, Matthew 6 ayat 25 sampai 34, kita baca bareng-bareng. Ini berbicara mengenai hal kekhawatiran, nanti saya jelaskan apa hubungannya. Dari judul dengan hal kekhawatiran. Saya bacakan yang ganjil, saudara dan saudara bacakan yang genap. Kita mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 29. Namun aku, Yesus berkata, kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian sehindar salah satu dari bunga itu. Ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu, kamu kalian dan saya khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 30. Tetapi cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amen. So, saya tadi janji, apa hubungan dengan perikop ini yang saya bacakan dengan tadi di awal saya bacakan, you know, keadaan saat ini. Saudara, ini akan sangat erat sekali dengan judul saya. Kita hidup di dunia, pasti kita semua bekerja, pasti kita mencari nafkah duniawi, kita mencari penghasilan. Dan kalau pekerjaan yang kita lagi lakukan, terancam, keadaan ekonomi tidak menentu, pasti sebagai manusia akan menjadi hal yang wajar kalau kita memiliki hal kekhawatiran, mempunyai rasa khawatir. Benar ya, itu manusia ya, jadi kita gak mau praktikal ya, jadi saat ada yang masuk, saat ada yang menguji, saat keadaan gak menentu yang berkaitan dengan kebutuhan kita, itu akan menjadikan kita khawatir kalau kita gak bisa cukupin. Saya sendiri pribadi begitu, saya sendiri pribadi begitu. Ketika ada masalah covid, pandemi gitu ya, terus saya juga merenung, Tuhan ini saat apa yang kita mau ambil di bagian kita sebagai manusia saat-saat ini. Terus Tuhan kasih saya, ingatkan saya bagaimana pada masa krisis itu ada yang namanya Tuhan izinkan pencobaan. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri dicobai sama iblis. Dicobai sama iblis kalau kita buka di Matius 4 ayat 1, kita buka di Matius 4 ayat 1, ayat di Alkitab Saudara, enggak usah dibacakan, tapi kita buka aja di Matius 4 ayat 1 itu tentang pencobaan iblis terhadap Yesus. Itu juga sangat-sangat manusiawi Saudara. Pencobaan iblis terhadap Yesus yang pertama itu adalah mengenai dagingannya. Tuhan dilapar waktu itu setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 4 kemalam, ditantang sama iblis atau dicobai sama iblis, ubah batu ini menjadi roti. Berapa banyak kita juga kadang-kadang mengalami hal itu, menamai tantangan, pencobaan yang berkaitan langsung dengan tubuh jasmani kita. Saat kita ditantang sama iblis, dicobai sama iblis mengenai hal-hal tubuh atau jasmani kita, itu manusia karena Yesus mengalami itu juga. Yesus mengalami itu disuruh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 berkata, Tapi manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, tapi dengan firman yang keluar dari Al-Murut Allah. Dia balas dengan firman Tuhan. Sangat-sangat kuat sekali, makanya kita perlu hal itu. Kalau kita mengalami pencobaan kita tidak siap, kita tidak dibenteng dengan firman yang kuat, kita tidak bisa menjadikan itu atau membalikan pencobaan itu kepada iblis. Karena iblis sangat tahu sekali, firman Tuhan. Iblis sangat tahu sekali. Yang kedua, pencobaan iblis yang kedua kepada Yesus, kita bahas sedikit saja, tiga pencobaan Yesus ya. Pencobaan yang kedua, itu mengenai tahta, mengenai kuasa, mengenai keangkuan hidup, mengenai status, itu jasmanian juga, manusiawi juga. Saat-saat ini mungkin berapa banyak saudara itu mengalami juga pencobaan. Kalau engkau anak Allah, katanya engkau anak Tuhan, engkau orang Kristen, kenapa hidupmu masih susah? Kenapa engkau sakit? Kenapa engkau ini? Kenapa engkau itu? Itu tuduhan iblis, temptation, yang kita harus bisa tangkis. Yang kita harus bisa juga jawab. Jawab dengan firman Tuhan. Karena iblis memakai firman Tuhan. Iblis juga memakai firman Tuhan. Katanya engkau anak Allah. Itu di Masmur 91 ayat 11 juga dibuka. Masmur 91 ayat 11, saya coba mau kasih lihat. Iblis mengutip ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Kita lihat di Masmur 91 ayat 11, itu dia beritahu. Kalau malaikat-malaikat akan memerintahkan kepada umum jaga engkau. Next, 12. 12 bro. Masmur, ya mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini firman Tuhan. Makanya iblis bilang, jatuhkan tubuhmu dari bumbungan tinggi. Karena ada firman ini. Dia pakai, dia salah gunakan firman ini untuk mencobai Yesus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, harus kita tahu firman Tuhan supaya kita bisa menyerang balik. Melawan iblis. Bahwa kita gak tahu firman Tuhan, iblis lebih tahu firman Tuhan. Ada di ayat ini, di Masmur 91 untuk menyerang. Alright. Banyak saat-saat ini yang kita juga diserang. Kalau engkau anak Allah, kok hari ini keadaanmu seperti ini? Kok hari ini keadaanmu gak baik? Iya kan? Nah, Tuhan Yesus berkata, dibalikan lagi dengan firman Tuhan di ulangan 6 ayat 16 berkata, dia bilang, jangan cobai Tuhan alamu. Nanti baca di rumah, ulangan 6 ayat 16. Itu juga firman Tuhan. Makanya, kayaknya udah pernah dikotbahkan oleh Pak Rianto mengenai perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan, pedang. Untuk menyerang balik iblis. Alright. Jadi, itu yang kedua. Itu juga mengenai kemanusiawian kita. Just money kita. Yang ketiga, cobaan iblis yang ketiga kepada Yesus, itu mengenai kemegahan dunia juga. Alright. Mengenai harta. Kemegahan dunia. Semua berkaitan dengan financial, semua berkaitan dengan tubuh just money kita. Alright. Tuhan dibilang, suruh menyembah iblis. Aku berikan semua kemegahan dunia kepada engkau. Iya kan? Iblis bilang begitu kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, Pergilah kau, iblis. Jangan mencobai Tuhan alami. Jadi saudara, saya mau ingatkan kita gitu ya. Saat kita masuk ke dalam masa-masa seperti ini. Related dengan apa yang kondisi saat ini. Saudara lihat gitu ya. Akan banyak temptation, akan banyak pencobaan. Kemarin saya ikut di dalam doa pagi Elijah 7000 gitu ya. Minggu lalu sih. Itu juga bicara mengenai temptation. Dibilang bahwa bagaimana kita sebagai umat Tuhan mengalahkan ujian-ujian itu, mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Karena kita harus tahu dulu kebenarannya. Kebenaran ada, tantangan ada saat ini. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu berkat Tuhan, kita tahu nafkah yang Tuhan sediakan, luar biasa. Kita akan masuk ke inti dari mesej. Tadi cuma awalnya aja, saya buka pembukaan, saya kasih pendahuluan. Data, berbicara seperti itu. Yesus juga mengalami pencobaan. Tapi sekarang kita masuk ke dalam pokoknya. Nafkah surgawi apa itu menurut saudara? Apa itu nafkah? Dalam pengertian yang saya pelajari, nafkah surgawi itu berkaitan berkat yang Tuhan sediakan oleh Bapak surgawi. Dan berkat itu sambung sampai ke surga. Atau artinya kekal saudara. Artinya berkat yang itu bersifat kekal, bukan bersifat temporary di dunia. Di Matius 6 ayat 19, saya bacakan Matius 6 ayat 19, dicatat aja nanti baca di rumah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakan. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang 20 berkata, Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakan. Dan pencuri tidak mencuri dan membongkar, sorry, tidak membongkar serta mencurinya. Firman Tuhan berkata, udah menanti, mengingatkan kita. Jangan cuma fokus di dunia. Di dunia ada pencobaan, di dunia ada, tidak ada kekekalan, hanya temporary. Dan harta di dunia itu berkaitan dengan harta yang bisa dicuri, bisa dirusak oleh iblis. Karena itu, Firman Tuhan berkata seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang kaya, yang di dunia, yang saat-saat pandemi ini mereka gak berani keluar. Gak berani keluar. Takut sama virus. Takut sama virus. Takut nanti kena virus. Jadi mereka takut ada masalah di kesehatannya. Tapi kita percaya sama perlindungan Tuhan. Karena kita dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Oke, saya mau bagikan. Satu lagi, bentar sebelum ke poin yang utama. Ya, saya tadi katakan bahwa berkat di dunia atau harta di dunia itu tidak kekal. Matius 16 ayat 26 juga berkata demikian. 16 ayat 26 catat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Renungkan ini saudara. Ini firman Tuhan berkata seperti itu. Makanya saya doakan kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa yang Tuhan bilang bahwa aku akan memberimu nafkah surgawi. Akan memberimu berkat yang dari surga yang kekal. Bukan cuma temporary di dunia. Yang pertama, apa itu berkat surgawi yang kita akan terima sebagai anak Tuhan. Yang pertama, kita akan memperoleh kesetan. Menurut saya, keselamatan itu adalah nafkah yang terbesar. Berkat yang terbesar buat orang-orang percaya. Gak ada yang lebih dari itu. Karena keselamatan yang Tuhan berikan berdasarkan kasih. Gak ada yang minta imbalan. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah keselamatan yang bersifat gratis. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 bisa dibuka. Ini ayat yang sangat populer. Yang sangat mungkin saudara hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Jadi ada syaratnya ya, harus percaya. Baru beroleh hidup yang kekal. Ini nafkah yang pertama. Yang kita nanti-nantikan. Yang kita terima. Dan sangat kekal. Gak ada temporari. Tuhan bilang, aku mengaruniakan anakku yang tunggal. Karena kasih Allah. Tapi aku berkata kepada kita semua. Kepada orang-orang percaya. Kalau engkau tidak akan binasa. Maka yang nanti setelah perjamuan. Saya encourage saudara yang belum terima. Yesus sebagai juru selamat. Minta didoakan. Amen. Karena ini harta terbesar. Ini nama terbesar. Yang Tuhan berikan. Yang kedua. Yang kedua. Yohana 10 ayat 11 berkata. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua kita memiliki gembala yang baik. It's a blessing. It's a blessing. Nafkah yang kita terima. Karena kita memiliki gembala yang baik. Gembala mungkin kita bisa dibahaskan seorang pemimpin. Seorang yang penuh kasih. Kalau di dunia mungkin bos. Bos kita. Gembala kita memiliki. Kita memiliki gembala yang baik. Di Yohana 10 ayat 11 tadi saya katakan. Di bacakan tadi. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di ayat yang 10. Ayat 10 B. 10 berkata sebelumnya ya. 10 ayat 10 berkata. Aku datang. Supaya mereka. Kalian dan saya. Mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amen. Hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Siapa yang mau? Semua orang mau. Tapi kuncinya apa? Percaya. Ya. Percaya dulu. Oke. Itu yang harta yang kedua. Yang saya mau bagikan. Yang ketiga. Firman Tuhan berkata. Tadi kita udah baca. Di Matius 6. Matius 6 ayat 33. Yang ketiga. Kita memperoleh kebenaran kerajaan Allah. Kebenaran kerajaan Allah. Tetapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dua ayat kita udah baca. Yang tadi, yang kedua berkata, semuanya akan di, sorry, yang pertama tadi bilang, setiap orang akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, yang sekarang kita bahas, dia berkata bilang, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Semuanya saudara, pakaian, minuman, makanan, tadi kita baca ya firman Tuhan ya. Itu semua dicari orang di bangsa-bangsa ini. Karena memang jasmania. Tadi saya kita udah jelaskan. Itu jasmania berkaitan dengan kebutuhan kita. Itu akan semua yang ditambahkan kepadamu. Termasuk juga kesehatan kita. Termasuk juga pendidikan anak-anak kita. Semasuk juga perlindungan Tuhan mengenai tubuh jasmani kita. Ya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Enggak cuma nafkah gaji tiap bulan. Tapi Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa syaratnya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Tujuan utama kita di poin yang ketiga ini adalah surga. Fokus kita ke surga, kerajaan Allah. Itu yang harus didaulukan. Sebab segala segi kehidupan di dalam hidup kita. Tadi saya bilang. Seperti nafkah, makan, minum, pakaian, kesehatan. Semuanya fasilitas hidup ini akan ditambahkan kepadamu. Amen. Oke, yang keempat. Yang keempat. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Bisa dibuka. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah, sorry, di dalam rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa? Makau keempat, berkat keempat. Tuhan menyediakan kita tempat di surga. Di rumah bapak di surga. Luar biasa gak saudara? Amen. Gak cuma temporary loh. Ini berkata dengan kekekalan. Pertama, keselamatan. Yang pertama tadi saya bilang keselamatan. Yang kedua, gembala yang baik. Tuhan sediakan kita gembala yang baik. Tuhan jadi gembala kita yang baik. Yang ketiga, kebenaran kerajaan Allah. Tuhan singkatkan. Mengingatkan, Tuhan kasih tahu kita dan semuanya akan ditambahkan buah. Yang keempat, memperoleh tempat di rumah bapak. Mungkin saudara berkata, saya belum punya rumah di dunia. Rumah saya masih ngontrak di dunia. Gak masalah. Kita punya rumah di surga. Amen. Itu yang saudara harus pegang. Karena ini kebenaran firman Tuhan loh. Saya ambil semuanya dari Alkitab. Semua dari firman Tuhan. Karena itu, saudara percaya itu. Saudara iman. Apa yang sudah dilakukan saat ini. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Memang dunia ini gak menjadi lebih bahagia. Udah diprediksi sama nabi-nabi sebelum kami, sebelum kita semua. Sudah dibilang, udah ada pewahyuan. Bahwa semua ini akan terjadi. Dunia makin tua. The world is getting old. Dan saat-saat inilah kita harus kembali ke Bapak. Kekasih itu, kasih mula-mula. Kasih Allah. Keselamatan yang Tuhan berikan. Karena itu semua berkaitan dengan temporary, waktu yang temporary. Saat kita berketemu Tuhan. Saat kita ke dalam kerajaan Allah. Itulah kekekalan sebenarnya. Amen. Oke. Lanjutkan sedikit lagi. Yang terakhir, yang terakhir saya sangat-sangat mau menghimbau saudara. Saudara udah tahu empat poin tadi. Apa yang saudara bisa terima. Nafkah dari surgawi. Nafkah dari Bapak kita. Gembala kita yang baik. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan itu juga saudara udah tahu. Menjadi orang yang percaya. Itu aja. Salatnya menjadi orang percaya. Makanya saya katakan. Bahwa anak Allah memperoleh segala fasilitas Allah. Anak memperoleh segala otoritas Allah. Amen. Anda anaknya orang kaya, anaknya presiden, itu memperoleh fasilitas sebagai anak presiden. Benar. Dilindungi oleh pampres, dikawal oleh pengawal-pengawal. Kalau kita anaknya raja di atas segala raja. Kita memperoleh fasilitas itu. Saudara harus tahu itu. Jangan kecil hati, jangan malu, jangan takut. Saudara punya otoritas sebagai anak Allah. Amen. Amen. So, apa itu anak Allah? Pengertian, sorry. Orang percaya dan anak-anak Allah yang memperoleh otoritas. Dan kita bisa melawan pencobaan iblis tadi. Itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kuasa saudara, punya kuasa untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan di dalam hidup saudara. Supaya kita berkoleh hidup yang berkemenangan. Amen. So, itu yang terakhir, nanti baca di rumah juga ada dua ayat terakhir ini. Definisi orang percaya, saya cuma kasihkan kepada saudara. Matius 6 ayat 2. Sekali-sekali tidak, bukanlah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya. Kita gak bisa hidup di dalam dosa lagi, kalau kita sudah percaya kepada Yesus. Dengan demikian, ayat yang keempat, dari dua ke ayat keempat, Roma 6 ayat keempat. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan dia, oleh baptisan dalam kematian. Supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, dan kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amen. Hidup kita hidup yang baru, percaya kepada Tuhan, empat poin tadi, nafkah yang kita belinya terima dari Tuhan, akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan ditimpin oleh roh, itu juga sebagai nafkah surgawi bagi anak-anak. Amen. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saya rindu, untuk teman-teman yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, kita berdoa. Ade, you want to take over on the, apa nanti, communion ya? Oke, berdoa dulu, kita berdoa dulu. Kita berdoa, untuk teman-teman, mata tutup, kepala kita tundukan, kita berdoa untuk teman-teman yang belum menerima Yesus, sebagai juru selamat. All right. Ambil bagian saat ini, bahwa kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. All right. Sambil lagu ini diputarkan, saya merenungkan Bapak kita yang surgawi yang baik. Amen. Ajar kita untuk mengenal dia. Ini berdoa kita. Doa kita. Amen. Boleh angkat tangan mereka, saudara yang belum mengenal Tuhan, kita akan doakan bersama-sama. Haleluya. Saya lihat angkat tangan satu. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, akui Tuhan. All right. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan minggu lalu berkata, akui Tuhan. All right. Akui Tuhan dalam setiap jalanmu. Amsal 3 ayat 6 berkata, akui Tuhan. Maka engkau akan dibenarkan Tuhan. Engkau akan dibukakan jalan untuk Tuhan. Percaya ada dua orang di sini yang belum mengenal Tuhan, mau menyerahkan diri. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Hambat telah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang mengatakan bahwa engkau memberikan kami yang terbaik Tuhan. Bahkan ketika kami masih di dunia ini. Bahkan ketika kami masih ada di dunia yang penuh dosa ini Tuhan. Bahwa kegendakmu terjadi Tuhan. Bahwa di surga akan terjadi kehidupan di surga untuk di bumi ini Tuhan. Bagi kami semua Lord. Mari percaya kami mau berdoa untuk dua orang yang telah mengangkat tangan saat ini Tuhan. Hati mereka Tuhan. Lihat hati mereka yang mau menyerahkan diri Tuhan. Menyerahkan diri dan mau menerima engkau Tuhan. sebagai juru selamat. Tuhan, Tuhan. Lihat hati mereka. Buat mereka menjadi anak-anakmu. Sambutlah Tuhan mereka menjadi anakmu Tuhan. Sambutlah mereka Tuhan. Berikan mereka keiman Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Dan boleh mengaku Tuhan bahwa engkau adalah juru selamat. Boleh mengaku bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang memiliki kerajaan surga. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kedua anakmu ini Tuhan. Untuk di dalam pengenalan akan engkau Tuhan. Biarlah nanti Tuhan mereka akan terus Tuhan. Kepimpin Tuhan. Melalui leader-leader yang ada Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Tuhan untuk mengenal engkau Tuhan. Engkau tidak cuma saat ini Tuhan. Tapi saat-saat kedepan. Saat mereka mencapai mengalami pencobaan demi pencobaan. Mereka tidak gentar. Karena engkau sendiri Tuhan juga mengalami itu Tuhan. Engkau memberikan contoh Tuhan. Bagaimana kami boleh Tuhan memenangkan pencobaan. Dalam pencobaan Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu. Kami boleh Tuhan mengalahkan pencobaan Iblis. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa dan mecah syukur. Haleluya. Amen. Nanti saya harap yang berdua didoakan lagi ya. Setelah keragiannya. Terima kasih.